Intro Halo pemirsa apa kabar anda Saya berharap anda tetap dalam keadaan sehat, sejahtera dan bahagia selalu tentunya bersama keluarga tercinta Dan tidak terasa sesaat lagi kita sudah akan meninggalkan tahun 2016 Dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru tahun 2017 Nah pemirsa untuk masuk ke tahun yang baru tentu banyak hal yang kita renungkan, kita rencanakan, kita targetkan Dan yang paling penting adalah pemirsa kita harus menjadi orang yang lebih baik lagi di tahun depan Dan jangan lupa untuk kita buang semua energi negatif, buang semua hal-hal yang menyakut sampah Agar kita bisa menjadi orang yang lebih baik Dan termasuk jangan mudah menjadi orang yang diadu domba Apalagi mempercayai yang namanya berita-berita palsu, berita fitnah dan juga hoax Nah pemirsa, revolusi teknologi tanpa dibarengi dengan kejernian akal sehat akan berbahaya Inilah yang akan kita obrolkan dalam edisi akhir tahun tentunya bareng saya dalam DK Show Pemirsa, internet menjadi ladang informasi tanpa batas, cepat dan juga cakupannya sangat luas Konsekuensinya, dinding pembatas antara fakta dan hoax ternyata makin tipis Dan ini yang bahaya pemirsa Nah kita akan ngobrol-ngobrol dengan tamu istimewa saya Saya sudah mengundang para pendekar-pendekar yang berjuang melawan hoax Yang pertama kita sambut Anita Wahid dan juga Sebti Aji Ekonogroho Kita sambut sama-sama tamu istimewa saya Silahkan Mbak Anita, Mas Aji Halo, apa kabar? Sehat? Mas Aji? Baik Wih bajunya keren nih Gue pikir polisi ternyata turn back hoax ya Silahkan, silahkan duduk Mbak Anita disini, Mas Aji disana Ngomong-ngomong ada ukuran XXXL nya gak? Ada Tau kan kenapa saya tanya kan? Mbak Anita sekarang sibuk apa nih? Sibuk banyak sih terutama sekali beberapa waktu terakhir Jadi sibuk untuk mensupport masyarakat anti hoax ini Kita kerja bareng, banyak sekali juga yang kita persiapkan untuk beberapa program yang nanti akan dibahas panjang lah sama Mas Aji Oh iya, kita punya waktu yang panjang kok ya Mas Aji, ini kan satu aliran darah semua Sekarang lagi fokus kemana nih teman-teman di anti hoax? Ya, jadi kami sekarang gerakan sudah bergulir ke daerah Relawan-relawan di daerah sudah mulai terbentuk Rencana kami 8 Januari 2017 Akan ada deklarasi Relawan anti hoax daerah serentak di tujuh kota Oh, dimana aja itu? Jakarta, Surabaya Bandung, Jogja, Depok, Solo, dan Wonosobo Oh, oke Ngomong-ngomong ya Mbak Anita, Mas Aji Kenapa sih Anda berdua akhirnya fokus dan menggagas masyarakat anti hoax ini? Kami melihat bahwa media sosial ini kan tadinya digunakan untuk say hello antara orang-orang yang mungkin sudah lama gak ketemu Mungkin puluhan tahun gak ketemu, mereka bertemu di media sosial Kemudian media sosial juga mulai berevolusi untuk digunakan untuk hal-hal yang sifatnya positif lainnya Nah, bisnis kemudian di pemerintahan dengan masyarakat sudah mulai terbangun di situ Namun ternyata ada dampak negatif yaitu mulailah orang-orang menggunakan media sosial untuk menyebarkan konten permusuhan Fitnah, kebencian Kebencian, hoax, hasud Karena beberapa orang kan bisa menggunakan akun anonim ya Tapi kalau kita bicara soal teori dan deskripsi hoax itu sendiri Mbak Anita Apa yang dimaksudkan hoax itu sendiri? Sebenarnya sangat sederhana Yang dimaksud dengan hoax itu adalah berita yang tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi Itu berita tidak benar berarti hoax juga? Ya, berita yang tidak benar itu artinya adalah hoax Dalam artian kemudian misalnya ada sesuatu yang terjadi yang peruntukannya atau tujuannya adalah untuk A Tetapi kemudian digambarkan sebagai B atau C dan yang lain sebagainya Itu salah satu dari bentuk hoax Jadi intinya adalah apapun berita atau kabar atau informasi yang tidak sesuai dengan apa yang sesungguhnya terjadi Kalau ini misalnya nih saya nanya istri saya ya telpon Halo Ma, kamu lagi ngapain? Lagi di rumah Kamu baik-baik aja Ya aku baik-baik aja Tapi dia sedang tidak baik-baik Itu hoax dong ya Nah itu personal hoax mungkin ya Tetapi perbedaannya adalah bahwa hoax ini berhubungan dengan apa yang disebarkan keluar Lewat media Baik lewat media sosial Terutama sekarang lewat media sosial ya saat ini ya dalam berbagai jenis bentuknya Baik yang menggunakan aplikasi seperti Facebook, Twitter dan selanjutnya Ataupun yang bentuknya sebenarnya ajang komunikasi seperti WhatsApp dan seterusnya Kalau itu mungkin kategorinya adalah kategori menahan diri atau menyembunyikan apa yang dirasakan Karena tidak untuk disampaikan kepada masyarakat luas Kalau yang ini adalah untuk disampaikan kepada masyarakat luas tanpa sekat apapun dengan yang lainnya Kalau misalnya gini ada berita sebenarnya kita tidak tahu itu berita benar atau tidak Cuma kita tidak bisa melakukan konfirmasi atau verifikasi Lalu kita sebar Apakah itu kategorinya bisa dimasukkan sebagai hoax gitu Jadi sebenarnya kalau itu adalah menyangkut masalah etika ya Kalau kita dari kecil sebenarnya dari SD, SMP atau mungkin di pelajaran kita di berbagai agama yang ada di Indonesia Kita diajari bahwa yang namanya berita yang belum jelas itu benar atau tidak Itu kita sebut dengan kebohongan yang samar Kebohongan yang samar? Itu bagian dari kebohongan Kayak judul novel mas Iya Bahasanya oke banget Iya jadi itu adalah salah satu yang seharusnya kalau kita yang sudah paham tentang masalah etika Itu seharusnya kalau belum jelas itu benar atau tidak Itu kita simpan, tidak perlu kita sebar pulang Bahkan juga ketika kita simpan juga jangan kita anggap itu benar Sampai sebelum ada verifikasi Artinya apa? Media sosial kita yang sekarang ini menjadi bermasalah ketika banyak orang yang Seolah-olah dia mencoba untuk bertanya gitu ya Bertanya, ini benar gak sih berita ini? Atau misalnya ada suatu isu sudah bergulir Kemudian dia bertanya kepada orang Atau melakukan perumpamaan Perumpamaan Seandainya dia benar begini maka Atau misalnya Benar atau tidak berita ini kita tidak tahu Tetapi sebaiknya Itu sebenarnya sudah melakukan Dia menyebarkan kebohongan yang samar Itu sebenarnya tidak seharusnya dilakukan oleh masyarakat Indonesia Masyarakat yang beragama Seharusnya tidak Itu yang masuk dalam Yang harus diantisipasi ya Ini bagian dari yang dikampanyekan oleh masyarakat anti hoax tadi ya Betul Oke, tapi kan paling tidak kita juga harus tahu kriteria berita itu palsu atau tidak ya Dan bagaimana caranya kita mengidentifikasi sebuah berita Kita lanjutkan sampai berikutnya ya Kalau bisa tetap bareng saya dalam DK Show Terima kasih telah menonton!